Di hadapan World Economic Forum 2018 di Hanoi, Vietnam, Rabu waktu setempat, hadir sejumlah pemimpin negara ASEAN. Termasuk diantaranya wakil Perdana Menteri Cina Hu Chun Hua, Perdana Menteri Singapura Lee Sien Loong, dan Presiden Jokowi Dodo. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyinggung sosok Thanos dalam movie Infinity War untuk menggambarkan kondisi perekonomian dunia saat ini. Thanos bukan orang individu. Maaf menguruskan Anda. Thanos is inside all of us. Thanos is the misguided belief that in order us to succeed, others must surrender. He is misperception that the rise of some necessarily mean the decline of others. Di setelah kunjungan kenegaraan ke Vietnam, Presiden Jokowi Dodo turut menghadiri Grand Launching GoViet di Hanoi. Bersama CEO Gojek Nadiem Makarim dan CEO GoViet Nguyen Vuduk Rabu waktu setempat. GoViet pun baru mulai merekrut driver di kota Hanoi pada awal September. Terekam dalam Instastory Gojek Indonesia, baik dari Gojek dan GoViet pun mengapresiasi dukungan dari Presiden. Masuknya teknologi Indonesia ke negara-negara tetangga, ini Vietnam, nanti masuk lagi ke Filipin, nanti masuk lagi ke Thailand dan negara-negara lain. Amin, Pak. Saya harus masuk cepat. Terima kasih, Pak Presiden. Gojek telah ekspansi ke Vietnam melalui GoViet di Ho Chi Minh pada 1 Agustus 2018. Hingga saat ini, CEO Nadiem Makarim mengklaim bahwa GoViet telah menguasai 35 persen pangsa pasar ride-sharing. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kabinet Kerja Pemerintah Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi Dodo, yang senantiasa sangat mendukung perkembangan startup berbasis digital di Indonesia. Terima kasih. Dukungan terus-menerus ini memotivasi kami, Pak. Untuk terus berkarya dan membuktikan bahwa anak bangsa bisa berekspansi internasional dan mendunia. Gojek memberikan dukungan teknologi, pengetahuan operasional, serta investasi untuk GoViet yang merupakan perusahaan lokal mitranya di Vietnam.